Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar jadi dalam video kali ini aku akan repair bedengan versi aku ya teman-teman semua dan ini bedengan ini menurut analisa aku dan uji coba dari hasil uji coba uji coba sebelumnya sehingga aku berinisiatif membuat bedengan seperti ini ya teman-teman semua nah untuk tinggi bedengan nya sendiri kita akan repair ya teman-teman semua oke kita akan review bedengan itu ya bedengan nah jadi untuk tinggi bedengan nya sendiri kita akan jengkal ya teman-teman semua ini jengkalan aku 20 cm ya teman-teman semua nah segini ya ini 20 jadi 40 cm ya teman-teman semua untuk tinggi bedengan nya ya teman-teman semua nah untuk jarak tanam antar bedengan ini aku pergunakan 1 meteran ya teman-teman semua sama dengan bedengan nya bedengan 1 meter jarak jarak antar tanaman ke tanaman itu jadi antar bedengan ke bedengan lagi 1 meter dan untuk meyakinkan ya ini bedengan nya 1 2 3 4 5 ya 1 meter kotor ya teman-teman semua jadi dari ujung sana ke ujung sana gitu ya 1 meter ya teman-teman semua tinggi 40 cm ini nya 1 1 meter ya teman-teman semua untuk tinggi nya kenapa aku gunakan seperti ini berdasarkan alasan aku ya jadi kemarin pas aku uji coba itu si rambatannya itu sampai setengah meter lebih ya teman-teman semua jadi sampai kesananya dan sampai kesininya gitu 1 meter gitu ya si ininya gitu ya si rambatannya nah mengapa jadi disimpelkan 1 meter gitu ya 1 meter ke 1 meter kan harusnya temu gitu ya jadi 2 kalau bertemu bedengan sampai bedengan sana jadi 1 meter dong gitu ya kalau bertemu nah disini aku akalin dengan nantinya aku akan ditancap gitu ya tancap ini dan ke ataskan ya dirambatkan jadi insya Allah gitu ya pas bertemu bedengan antar bedengan ini nantinya tidak tidak 1 meter ya tidak jadi 2 meter gitu karena ini ke ataskan gitu sebagiannya dan sebagian kesanakan gitu kan nantinya tidak saling bertumpuk ya teman-teman semua antar rambatannya gitu karena ini yang jenis aku tanam adalah jenis umbi aum ya teman-teman semua nah jenis umbi aum ini biasanya merambatnya begitu ya agak panjang gitu nah ini juga aku mau dicoba di daerah sini gitu ya sama gitu ya ini mah agak tinggi gitu kebetulan ini ini kan bekas balong ya bekas kolam ikan sehingga masih ada bedengan tinggi ya untuk menahan arus air gitu ya jadi ini aku buat besar gitu ya buat tinggi gitu besarnya kurang lebih sama ya 1 meter untuk sampai dari sana ke sininya ya teman-teman semua nah untuk media tanam sendiri disini aku gunakan kohe ayam ya teman-teman semua kotoran ayam jadi ini nantinya aku akan jadikan untuk setiap bedengan dari ujung sini sampai sana 1 meter jadi sampai sana 1 meter untuk 1 karung 1 karung 1 meter jadi kan pas kemarin juga aku pas uji coba itu 1 karung 1 meter gitu aku banyak uji aku coba aku ya teman-teman semua yang pakai kompos berhubung komposnya mahal komposnya mahal ya teman-teman semua dan kalau bikin juga susah ya jadi aku putuskan untuk menggunakan kotoran ayam ini ya teman-teman semua karena sudah mengandung kotoran ayam dan juga mengandung penggembur tanah ya itu ada sekampadinya gitu ya makanya aku putuskan dengan menggunakan kotoran ayam ya teman-teman semua nah disini ada kendala dengan kotoran ayam ini ya teman-teman semua ini kan baru datang dari itu dari kandang ya otomatis ini masih perlu dipermentasi dulu ya nah karena ini aku pegang panas ditakutkan mati ke tanamannya gitu ya karena panasnya ini ya kalau di 1 meter kan langsung 1 jarak 1 meter 1 karung makanya aku berinisiatif untuk setengah kak untuk 1 karung per 2 meter per 1 meter lebih ya di 1 meter lebih kan 1 meter 25 gitu ya ini aku akan tambah lagi 1 karung nanti itu akan sama ditambah lagi 1 karung ini cadangannya jadi itu untuk per ini nya ini kan tuh sudah pakai cadangan ini untuk di kesanahkan gitu nantinya nah sekarang masih pembahasan bedengan ya teman-teman semua jadi aku pas kemarin ya pas buat bedengan itu bengkok-bengkok ya teman-teman semua karena aku juga bukan petani ya bukan petani tulen aku mah hanya suka bersok tanam jadi aku pas buat bedengan itu agak susah ya teman-teman semua untuk lurus sehingga aku gunakan ini nah gunakan rapya untuk supaya lurus gitu sampai sananya untuk supaya jadi acuan ya patokan gitu itu juga sama kemarin pas buat itu bengkok-bengkok si bedenganya ya teman-teman semua gak lurus gak bisa lurus nah berhubung untuk penelitiannya jadi aku usahakan se apa yang aku kehendaki aku inginkan gitu ya maunya misalnya satu meter ya aku usahakan satu meter walaupun ini ada dalam per dalam apa namanya perkebunan jambu gitu tumpang sari lah jadi sambil mumpuk jambu juga gitu dan sambil menanam umbi jelar juga gitu nah itu juga aku dia di galangan itu ya bedengan itu supaya nantinya akan ditandam secara memanjang kalau yang itu kira-kira bakal bagus gak gitu nah ini untuk rencana ya aku gunakan yang sebelah sebagian besar ini untuk separuh dari bedengan ini aku akan gunakan jenis yang telah kemarin aku uji coba ya yang yang jenis aum ya teman-teman semua aum jenis aum nah jenis aum ini kan kemarin sudah di uji coba dengan hasil yang sangat memuaskan nah kalau untuk di sana untuk uji coba benih lain karena setiap benih benih ubi jelar itu berbeda-beda hasil potensi panennya nah kemarin itu pas buat bedengan gitu ya pas kan kemarin basah gitu ya jadi kan kayak lumpur gitu lumpur sebagian gitu ya kayak lumpur aku diamkan dulu di pertama aku garpu dulu ininya ya pakai garpu terus setelah itu aku buat bedengan setelah buat bedengan aku lembutkan ini ya kemarin sudah dilembutkan gitu ya dicangkul lagi gitu ya dari setelah bedengan sekaligus pelurusan bedengan ini ya teman-teman semua supaya agak supaya lebih lurus dari sebelumnya jadi aku lembutkan sambil meluruskan lumatkan gitu setelah aku diamkan agak kering lah kira-kira ini di tempat ini kiraan satu mingguan aku menggarap ini menggarap ya menggarap mendiamkannya gitu ya supaya tidak supaya agak kering terlebih dahulu nunggu kering nunggu kering mungkin seingat aku ya semuanya sudah aku dokumentasikan gitu jadi insyaallah kita akan menuju tahap berikutnya yaitu pencampuran ini pencampuran media tanam aku akan review lagi bagaimana cara aku mencampur media tanam ini pupuknya tahap berikut ininya ya berikut penanaman itu ya kalau pencampuran media tanam gitu ya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan lainnya cukup sekian dan terima kasih semoga dokumentasi aku ini bermanfaat kepada teman-teman semua baik-baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati